Halo, aku Nike, kembali lagi di House 101 Special Edition. Kali ini, aku akan ngomong-ngomong dengan Rahmat Indrani, atau yang akan dipanggil Kibo dari Spoha Architect. Aku akan ajak Kibo untuk berbagi tips tentang bagaimana sih membangun rumah sesuai kebutuhan secara bijak. Kebetulan, salah satu proyek dari Spoha itu pernah kami bahas di Tiny Space. Halo, Kibo. Thank you banget udah mau diajak ngobrol-ngobrol di episode kali ini. Sebelumnya boleh diceritain nggak awal mula dari Spoha? Spoha sendiri, saya mulai tahun 2016 ketika saya sudah 5 tahun bekerja di Biro Arsitek Ahmad Juhara. Spoha sendiri, kita mulai dengan semangat bahwa kita percaya banyak dari desain yang kita bisa coba cari akart proteknya untuk memenuhi kehidupan yang jauh lebih baik. Setahun setelahnya, kita dipilih mengikuti program pengembangan kapasitas dari badan ekonomi kreatif. Pada saat itu, Spoha mencoba membuat sebuah program rumah yang efisien buat kelas menengah yang kita tahu sekarang dengan nama Redu House Series. Boleh diceritain nggak sih apa itu Redu House? Redu House sendiri adalah sebuah konsep dan gagasan desain yang fokus pada kelas menengah dan mencoba kita buat sebagai sebuah alternatif rumah yang efisien dan hemat energi. Pada prinsinya, Redu House ini adalah bagaimana sebenarnya kita melihat sebuah proses desain dan pembangunan rumah dari hulu hilir secara holistik. Melihat bagaimana sebenarnya pola material yang digunakan buat konstruksi bangunan itu dilihat sebagai inspirasi dari desain. Yang akhirnya, modul-modular dari material pabrikan dan hubungannya dengan material-material lain itu menjadi landasan dalam membuat desain rumah yang efisien. Kalau aku sendiri kan selama ini udah stalking dengan Redu House dan kebetulan udah sempat mampir ke salah satu proyek Redu House juga. Nah, tapi Kibo boleh ceritain nggak beberapa atau mungkin dua proyek Redu House yang kira-kira cocok buat di-share sama teman-teman di sini? Redu House nomor lima itu milik dari pasangan yang bergerak di visi kreatif. Mereka waktu datang ke saya pengen banget ke rumah yang memang mendukung kegiatan-kegiatan mereka dan aktivitas mereka di setiap harinya. Sedangkan Redu House nomor tiga itu milik keluarga yang memang mereka bekerja dari Senin sampai Jumat dan Sabtu dan Minggu itu sendiri mereka pengen banget sebenarnya rumah yang bisa sangat mereka manfaatkan secara optimal penggunaannya. Nah, dari situ kita mulai mendesain dengan ruang-ruang yang sangat fleksibel dan memiliki kemampuan dan optimalisasi yang tinggi terhadap fungsinya. Juga bagaimana sebenarnya memiliki kualitas ruang yang baik yang lebih banyak ruang terbuka hijau dan juga sifatnya yang transparan membuat ruang terbuka hijau itu dapat dinikmati di dalam rumah itu sendiri. Kalau dilihat, Redu House nomor tiga dan nomor lima itu memiliki kesamakan yang cukup hampir sama ya. Jadi, lahannya sendiri sama-sama 200 meter persegi, bakunannya sendiri juga sama-sama 150 meter persegi. Cuma bedanya, Redu House nomor lima ini lantainya sendiri tidak dicor, sedangkan Redu House nomor tiga lantainya dicor. Nah, ini punya pengaruh yang sangat signifikan buat efisiensi dalam pembangun rumah. Ketika lantainya tidak dicor, Redu House nomor lima itu sendiri akhirnya bisa menggunakan struktur yang efisien. Struktur yang lebih kecil sehingga mengkos konstruksinya jauh lebih efisien. Nah, di dalam dua Redu House ini, Redu House tiga dan Redu House nomor lima, kita menentukan tinggi sealing dan modular dari ruangan-ruangan itu berdasarkan pola material dan efisiensi pemotongan material bajak yang digunakan sebagai material utama. Sehingga kalau dilihat, tinggi sealingnya itu sangat sendah, 2,4. Jadi, itu sangat berpengaruh bagaimana material-material lain seperti kaca digunakan dengan sangat efisien. Jadi, dalam ruangan yang kecil tadi, yang efisien secara ruang, kita dapat menggunakan kaca jauh lebih banyak. Dan, ruang luar yang kita memaksimalkan dapat dimanfaatkan secara visual di dalam ruangan belah-belah. Nah, dari beberapa Redu House yang pernah aku lihat, salah satu yang menarik itu Redu House 6. Boleh ceritain nggak, Kibo, soal Redu House 6 ini? Nah, kalau Redu House 6 itu sedikit unik, karena luasan dari bangunannya sendiri jauh 2 kali lipat dari Redu House 3 dan Redu House 5. Luasan bangunannya sendiri hampir 400 meter persegi. Di sana, kita berdiskusi dengan klien bagaimana sebenarnya kita mereduksi ruang-ruang mereka sehingga mereka memiliki ruang yang secukupnya dan sangat efisien, sehingga ruang terbuka mereka dapat mereka maksimalkan dengan baik. Nah, yang menarik di sini adalah ketika ruang terbuka hijau itu memiliki proporsi yang lebih tinggi daripada ruang yang terbangun. Mereka jauh lebih bisa menikmati ruang terbuka itu dengan dinding-dinding transparan dan ruang-ruang yang sangat berkolerasi dengan ruang luar yang diciptakan. Nah, mirip dengan Redu House nomor 3, pemilik sendiri adalah keluarga yang bekerja dari Senin sampai Jumat dan memiliki anak kecil. Mereka menghabiskan waktu sabtu dan minggunya banyak dengan melakukan aktivitas bersama anak mereka yang kecil. Sehingga ruang terbuka yang cukup besar yang kami proporsi ini benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kegiatan-kegiatan mereka yang tidak bisa mereka lakukan dari Senin sampai Jumat bersama anak-anak mereka. Redu House nomor 6, semua kamar ditaruh di atas sehingga kita mendapatkan sebuah ruang terbuka yang lebih besar di bawah yang berfungsi macam-macam dari mulai dapur, ruang keluarga, sampai ruang yang gede buat anak bermain. Nah, Redu House nomor 6 ini sendiri karena ruang terbuka yang cukup besar, kita memaksimalkan teras yang cukup besar juga untuk area transisi antara ruang luar dan ruang dalam. Di sinilah saya melihat potensi sebagai teras dengan yang dilingkupi atap yang gede itu memiliki fungsi yang cukup nyaman di negara tropis. Nah, akhir-akhir ini itu aku sering dapat curhatan dari teman-teman yang lagi ngebangun rumah atau lagi mau ngerenove rumah tapi butuh arsitek. Cuma mereka itu bingung atau takut buat ngontek arsitek. Boleh diceritain gak, Kibo? Gimana sih cara ngontek arsitek? Terus habis itu apa aja yang mesti disiapin? Yang paling penting buat klien persiapkan untuk ketemu arsitek itu adalah kebutuhan dan brief yang jelas untuk arsitek itu sendiri. Dan permasalah-permasalahnya baik secara budget, kebutuhan ruang, dan permasalah-permasalah lainnya. Itu sendiri sangat penting bagi SPOA dan Radual Series untuk menciptakan kemudian yang sebenarnya lebih efisien dan sangat nyaman wajar. Kalau di SPOA sendiri gimana? Bagaimana sih calon klien mengontek arsitek di SPOA? Klien-klien SPOA sendiri menghubungi SPOA biasanya awalnya adalah melalui website, lalu ke sosial media SPOA sendiri. Akhirnya di dalam account sosial media SPOA sendiri akan diarahkan melalui admin di WhatsApp secara langsung. Di situ biasanya kita dapat berkomunikasi dengan intent sebelum kita beratap muka langsung dengan klien. Hal itu sangat efisien supaya kita mempunyai pengalaman awal dan data yang cukup awal buat kita memproses ke tahap yang berikutnya ketika bertemu langsung dengan klien. Oke, thank you banget Kibo atas mengobrol-ngobrolnya. Semoga teman-teman juga bisa dapat info yang dibutuhin ya. Kalau punya saran, punya kritik, monggol langsung aja tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di hasil orang-orang berikutnya. Terima kasih telah menonton!